Sekalipun Rizky Bilar telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari ini, tidak ada media yang mendapatkan foto kedatangannya. Dia disebut datang ke meja penyidik sekitar pukul 11 WIB namun tak diketahui lewat pintu mana. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi, mengatakan bahwa polisi akan mengagendakan acara rilis dalam kasus dugaan KDRT dengan tersangka Rizky Bilar. Dia pun menyatakan akan menghadirkan ayah satu anak itu ke hadapan awak media. Kita akan ada rilis. Kalau tidak besok, lusa. Ya selayaknya acara rilis pada umumnya, tersangka dihadirkan, kata Nurma sebelum pulang meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk keputusan apakah Rizky Bilar akan dilakukan penahanan atau tidak, dia menyebut tergantung pada hasil pemeriksaan dan tergantung atas pertimbangan dari penyidik. Kita punya waktu 1x24 jam, ujar Nurma. Rizky Bilar diketahui telah dilaporkan istrinya, Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam lalu terkait kasus dugaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Lesti melaporkan suaminya itu dengan KDRT UU nomor 23 tahun 2004. Berdasar dokumen yang beredar dari laporan polisi, Rizky Bilar diduga melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora sebanyak 2 kali pada Rabu 28 September waktu dini hari dan pagi harinya sekitar pukul 10 WIB pada hari yang sama. Aksi KDRT tersebut terjadi setelah Lesti mengetahui perselingkuhan Rizky Bilar. Pemilik single hit Kejora meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun permintaan tersebut justru membimuat Bilar emosi sehingga ia pun mendorong dan membanting Lesti ke kasur. Tak sampai di situ saja, Bilar juga mencekik leher Lesti hingga dia terjatuh ke lantai. Kejadian itu disebut terjadi berulang-ulang. Sekitar pukul 10 WIB di hari yang sama, Rizky Bilar disebut melakukan KDRT untuk kedua kalinya dengan menyeretnya ke kamar mandi dan membanting ke lantai. Tindakan ini mengakibatkan tangan kanan, kiri, leher dan tubuh Lesti mengalami kesakitan. Polisi mengungkapkan Rizky Bilar melakukan KDRT fisik terhadap istrinya, Lesti Kejora. Hal tersebut didukung dengan hasil visum yang dilakukan terhadap Lesti Kejora. Ini berdasarkan fakta hukum yang kita miliki, pidana KDRT dalam UU nomor 23 tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan pasal 44 ayat 1 yaitu melakukan kekerasan fisik pada korban yang didukung alat bukti lain hasil visum sehingga ancaman pidana 5 tahun penjara, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu, 12 Oktober 2022. Zulpan mengatakan penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka dalam kasus ini juga dikuatkan dengan keterangan korban dan satu alat bukti lainnya. Dalam hal ini pihak kepolisian telah memiliki dua alat bukti. Dalam ketentuan UU KDRT yaitu UU nomor 23 tahun 2004 dalam pasal 55 bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Kita memiliki lebih dari dua alat bukti, maka malam hari ini status yang bersangkutan dinaikan sebagai tersangka, ujarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.